Baru, teh gelas dalam kemasan botol Dengan semua kebaikan dan kesegaran yang luar biasa Rasakan kesegaran alami dan kebaikan teh gelas Minum teh gelas, dapatkan semua kebaikan Introducing the all-new Nissan Expert, the number one SUV in Japan Preview Preview Terima kasih telah menonton! 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 Dari Semarikon, Ibu-Ibu juri dari Panitia JF3, Bapak Haryo Putro, Ibu Dhani Dahlan, Ibu Sandrina, Ibu Kaviyati, dan Bapak Cosi Latu, serta Bapak-Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita bersyukur tentunya berada di tempat ini sore siang menyerang sore hari ini karena kita akan menyaksikan finalis dari Next Young Promising Designer. Ini adalah acara kedua, agenda kedua kami kerjasama dengan Panitia JF3. Perlu diketahui pada tahun yang lalu pada waktu pertama kali ini diadakan peserta itu lebih kurang 28 orang dan memang untuk mesosialisasikan itu kami bekerjasama dengan sekolah-sekolah modem. Tentunya dan juga beberapa pihak dan untuk kali ini lonjakan peserta itu menjadi meningkat ada 62 pendaftar yang ikut dalam penilaian kali ini dan itu tersebar dari Aceh, Surabaya, dan juga Singapura. Artinya yang ingin kami sampaikan di sini animo generasi muda khususnya terhadap tenun ini mulai meningkat dan mulai terperhatikan. Harapan kami dengan adanya penilaian terhadap New Young Promising Designer ini generasi muda akan bisa mencintai tenun yang kita tahu itu adalah milik budaya kita sendiri, karakter kita sendiri, ciri kita sendiri. Tetapi memang belum tersosialisasi dengan baik mungkin karena selama ini orang mengenal tenun itu hanya sebatas untuk upacara, adat terutama untuk perkawinan. Tetapi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Cita Tenun Indonesia kami melakukan perbaikan-perbaikan terhadap motif dan kualitas tenun itu untuk bisa digunakan lebih keseharian. Jadi harapan kami dengan adanya penilaian ini dan kerjasama dengan Sumarikon dimana kami sama-sama memiliki visi yang sama untuk bisa mesejahterakan perajin melalui kain-kain tenun. Kalau kain tenun itu digunakan sebagai busana tentunya itu akan meningkatkan taraf hidup para perajin. Harapan kami semoga kerjasama ini terus berlangsung, terus lebih baik lagi dan juga minat pada generasi muda khususnya untuk lebih mencintai dan memahami akan tenun Indonesia lebih termaksimalkan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas juri yang sudah bekerja keras dan juga Sumarikon yang sudah mendukung acara ini. Wabillahi tawib wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ibu Okoh, kami mohon tetap di tempat bersama dengan kami karena tentunya kami mohon kesediaan Ibu Okoh antara jasa tetap untuk bisa memberikan selendang tenun badui kepada 10 finalist next yang promising. Desainer bersama dengan 5 dewan juri yang terhormat dan untuk itu kami undang ke 5 dewan juri yang terhormat, Bapak Hario Raharjo Putro selaku perwakilan dari PT Sumarikan Agung TBK dan JF3. Pengurus Cinta Tenun Indonesia Ibu Sandrina Sattar, Ibu Kaviyati Kadar selaku ketua program studi kriya Institut Teknologi Bandung. Fashion Desainer Bapak Cosi Latu, kemudian juga pendamping dewan juri Ibu Dani Dahlan selaku perwakilan dari Cinta Tenun Indonesia. Dan hadiah terhormat, inilah dia 10 finalist next young promising designer. Sekali lagi berikan tepuk tangan kita sebut ilah dia 10 finalist next young promising designer 2015. Dan tentunya kami persilangan sekali lagi Ibu Oke dan kelima dewan juri terhormat untuk dapat mengalumkan kepada masing-masing finalist, yaitu Selenang Tenun Baduy. Dan sesuai ini tentunya kita dengan bangga seperti yang dikatakan oleh Ibu Oke. Bahwa inilah ajang untuk bisa memperkenalkan lebih dalam kepada Tenun Indonesia, tidak hanya di global tetapi juga di masyarakat luar. Dan tentunya 10 finalist ini telah melewati beberapa tahap, yaitu diawal dengan tahap penyelitian yang dimulai pada tanggal 18 Maret. Para panitia dan juri telah memilih 20 perserta terbaik sebagai semifinalis dari total 62 perserta yang mendaftar. Kemudian dilanjutkan kepada babak semifinal. Pada tanggal 1 April, ke-20 finalist telah mempresentasikan konsep dan juga desainnya kepada para dewan juri. Dan para dewan juri telah memilih 10 perserta yang akan masuk ke babak final dan hari ini kami perkenalkan kepada Anda. Dan kemudian pada tanggal 12 Mei, ke-10 finalist telah memamerkan satu hasil rancangannya untuk dapat diperiksa oleh tim panitia dan didisplay di koridor Mall Kelapa Gading 5. Baik, kami undang untuk para juri berada di antara seluruh finalist kita, ke-10 finalist berada di tengah para juri. Dan tentunya kami undang rekan-rekan media dapat mengabarikan momen spesial pada hari ini dan berikan tepuk tangan sekali lagi inilah dia 10 finalist kita. Dan tentunya selain itu, JF3 telah memberikan seluruh penggunaan kain tenun yang digunakan para finalist untuk lomba. Dan ada pun kain tenun tersebut merupakan kain tenun. Hasil pelatihan dan pengembangan pengrajin tenun oleh CTI atau Cita Tenun Indonesia. Yang merupakan berbagai hasil dari seluruh daerah Indonesia, antara lain dari Bali, Sambas, Lombok, Palembang, Badui, Garut, Sumatera Barat, dan juga NTT. Baik, rekan-rekan media, sudah cukup? Baik, terima kasih kepada seluruh dewan juri dan juga para finalist kami persilahkan kembali ke tempat. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Oke Hatta Rajasa, berikan tepuk tangan untuk mereka semua. Ya, setelah kita melihat langsung siapakah para finalist dan 10 finalist telah hadir di hadapan kita. Inilah saatnya tanpa menunggu lama lagi, mari kita sambut hasil karya para finalist next yang promising, designer 2015. Tata Rias Wajah dan Rambut oleh Peg Mata Silang. Finalist pertama, Andini Wijendaro. Continuous. Terima kasih. 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 Geometry Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton